Aduh, gatel nih, coba paksa makan telur ah, siapa tahu jadi kebal sama alergi ini Reaksi alergi makanan bisa terjadi karena adanya alergen makanan Yang dimaksud dengan alergen makanan disini adalah zat atau bahan yang dapat memicu timbulnya alergi Jadi tidak mungkin ada alergi kalau tidak ada pemicunya Apa saja sih pemicu timbulnya alergi? Kalau pada anak-anak umumnya berupa susu, telur, kacang tanah, soya, terigu, dan ikan laut Sedangkan pada dewasa umumnya berupa kacang tanah, ikan laut, udang, kepiting, kerang, dan telur Wah, buat kamu yang punya alergi telur pasti tersisa banget, ya kan? Karena hampir semua makanan berbahan dasar telur Gejala alergi bisa timbul dalam hitungan beberapa menit sampai jam Bisa mengenai satu atau beberapa organ Kulit, saluran nafas, dan juga saluran cerna Bisa juga timbul ke seluruh tubuh Lalu gejala atau keluhan alergi itu apa aja sih? Yang pertama pada kulit bisa berupa kemerahan, gatal, bentol-bentol seperti biduran Kemudian yang kedua pada saluran penafasan bisa berupa penyakit asma Atau juga penyakit rinitis atau yang disebut dengan radang selaput ledir hidung Pada saluran penyakit asma bisa berupa pembengkakan, gatal dan kemerahan di sekitar bibir, kram, muntah, dan juga diare Pada beberapa kasus bayi yang punya alergi dengan susu sapi juga bisa menyebabkan perdarahan Siapa saja sih yang berisiko terkena alergi makanan? Buat kamu yang punya riwayat alergi di keluarga berpotensi tinggi terkena alergi makanan Termasuk buat kamu yang punya keluarga atau orang tua dengan gangguan asma Lalu bahayanya apa sih kalau punya alergi makanan? Komplikasi terburuknya yaitu reaksi alergi berat yang mampu membuat shock penderitanya Nah kalau kamu punya riwayat reaksi alergi berat, hati-hati Yang pertama kamu harus hindari makanan penyebab Kedua jangan lakukan uji kulit atau uji provokasi makanan Banyak tuh diantara kita yang paksain makan makanan alergi Karena mitosnya kalau kita makan makanan alergi, tubuh kita akan kebal terhadap alergi tersebut Nah itu yang salah Buat kamu yang punya alergi makanan, pasti ada yang khawatir kalau seumur hidup bakal alergi Ya kan? Tenang, alergi makanan tidak berlangsung seumur hidup, terutama pada anak-anak Gejala bisa hilang, tapi kampuh pada keadaan tertentu Seperti contohnya infeksi virus, nutrisi tidak seimbang, dan gangguan pada pencernaan Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan kalau kamu punya alergi makanan? Pertama, hindari makanan yang bersifat alergen baik sengaja maupun tidak sengaja Kedua, perhatikan label makanan di setiap kemasan Ketiga, nah buat calon ibu-ibu nih, menyusui bayi sampai 6 bulan bisa menimbulkan efek protektif loh pada bayi terhadap alergi makanan Buat kamu yang punya alergi makanan, tidak usah khawatir penyakit ini bisa membaik bila diobati dan disertai dengan perubahan gaya hidup Nah itu tadi sedikit penjelasan tentang alergi makanan Buat kamu yang suka dengan video ini, silakan di like dan subscribe Jangan lupa komen di bawah Sampai ketemu di video kesehatan lainnya, stay healthy